menerima sehingga nah selanjutnya adalah pertumbuhan jadi tahap daun hidup produk ini ada 4 macam ya ada perkenalan, pertumbuhan, dewasa, dan penurunan perkenalan ini perusahaan itu memperkenalkan produknya kemudian pertumbuhan produk ini mulai dikenal oleh konsumen sehingga memasuki tahap pertumbuhan nah setelah pertumbuhan ini tahap berikutnya adalah dewasa konsumen mulai familiar dengan produk ini produk dari perusahaan nah selanjutnya adalah tahap penurunan mulai ini turun market merasa jenuh kemudian hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah peringkat pasar perusahaan nah perusahaan yang menduduki pangsa pasar sebesar umumnya memiliki porsi promosi paling besar pada iklan penekanan demikian diperlukan untuk mempertahankan posisi dengan cara menjaga kesadaran merek asosiasi merek dan persepsi kualitas melalui komunikasi masal sementara perusahaan yang lebih kecil dari sisi promosi lebih mengandalkan promosi penjualan sebab itulah cara paling efektif untuk meraih konsumen jadi untuk perusahaan-perusahaan besar itu mereka melakukan promosi yang gencar gitu ya besar yang gencar yang besar tujuannya apa untuk mempertahankan posisi posisinya di tingkat yang nomor satu dan yang kedua adalah supaya menjaga kesadaran merek jadi konsumen ini ingat selalu ingat terus ingat terus akan produk perusahaan ini setelah itu juga asosiasi merek jadi kalau ingat ini ingat ini nah itu kemudian yang berikutnya adalah persepsi kualitas jadi kalau tidak dipromosikan nanti persepsi kualitasnya akan menurun nah ini yang perlu diperhatikan dalam dalam memilih strategi bauran promosi nah kita memasuki bagian terakhir dari bab ini dari modul 6 ini yaitu tantangan komunikasi pemasaran ada tiga tantangan yang dihadapi ya yang pertama adalah selera konsumen yang beragam sehingga menyebabkan pasar yang semakin terfragmentasi karena banyak pinginnya ini, 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 ini banyak nah ini sehingga pasarnya itu jadi terfragmentasi jadi semakin sempit gitu lah ya nah pasar semakin tersekat dalam segmen-segmen kecil yang memiliki kebutuhan unik pendekatan komunikasi yang menyeragamkan pesan secara masal semakin kurang cocok karena kan banyak kan banyak segmennya banyak keinginannya sehingga kalau kita cuman pendekatan komunikasinya kita cuman satu saja itu akan tidak efektif gitu ya untuk menyentuh segmen-segmen kecil ini gitu ya nah idealnya idealnya nih ya setiap segmen kecil didekati dengan pesan tersendiri misalnya segmennya untuk ABG gitu ya ya pesannya ya untuk ABG gitu ya pesannya didesain untuk ABG karena itu media-media yang bersifat masal seperti koran, TV gitu ya semakin kurang relevan untuk mengusung pesan iklan ke depan yang lebih berperan adalah media-media spesialis yang langsung menyasar audiens sasaran misalnya ini ya untuk produk otomatif bisa melalui ini auto-plots auto-plots itu semacam apa ya tabloid ya tabloid auto-plots motor-plots ini tersegmen ya jadi media ini spesial spesial spesifik sekali ya terus misalnya untuk contoh lainnya produk kecantikan mengiklankan lewat apa nova cosmopolitan kartini femina jadi tersegmen ini media yang seperti ini paling efektif yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan master tantangan yang pertama ini selera konsumen yang beragam nah tantangan berikutnya adalah perkembangan teknologi internet ya selain secara teknologi berkembang selain secara teknologi berkembang yang ditanda oleh kecepatan jaringan yang semakin tinggi dan perangkat lunak yang semakin mudah digunakan penetrasi internet di dalam masyarakat itu juga semakin berkembang nah kalangan generasi sekarang itu dari SD ya dari SD dari sampai usia dewasa pun sudah mengenal internet ya nah kemudian di internet itu kita bisa menemukan alat pencari yang canggih misalnya google ya google yahoo itu nah ini menyebabkan berpindahnya inisiatif inisiatif pengeksposan produk dari produsen ke konsumen konsumen bisa mencari produk dan melakukan perbandingan antara produk sesuai keinginannya produsen hanya mampu atau menumpangi situs nah keputusan untuk mengekspos produk ada di tangan konsumen tantangan strategi bagi perusahaan adalah ini tantangannya adalah bagaimana menyediakan informasi yang mudah diakses pengguna internet jadi intinya begini karena perkembangan teknologi internet ini berhubungan mempengaruhi kemudahan untuk berbagi informasi nah karena informasinya banyak jadi konsumen mendapatkan banyak alternatif nah ini akan meningkatkan persaingan gitu ya persaingannya akan semakin ketat karena informasi yang bebas yang bisa didengar yang bisa didapat oleh konsumen nah tantangan yang ketiga adalah perkembangan teknologi nirkabel misalnya ini maksudnya telpon hp saat ini dengan biaya semakin murah ada dua tantangan disini yang dilihat adalah pertama bagaimana memanfaatkan pesan layanan singkat untuk tujuan promosi misalnya sms ini bisa kita jadikan salah satu bentuk untuk mempromosikan produk kita melalui sms atau layanan pesan yang kedua adalah tantangan yang kedua adalah bagaimana menghindari kampanye negatif yang cepat melalui sms ini gampang sekali kita menyebarkan informasi yang buruk mengenai satu produk bisa lewat sms sebarkan saja misalnya ini cerita saya habis mengkonsumsi apa mengkonsumsi mie sedap sekarang saya jadi apa sakit apa misalnya seperti itu kalau sampai pesan semacam ini disebarkan bisa disebarkan melalui sms yang pasti ini menjadi kampanye negatif yang cepat sekali menular sehingga mempengaruhi image dari perusahaan tadi mie sedap itu ya yang saya contohkan nah kita selesai untuk modul yang ke keenam mengenai strategi promosi berikutnya kita akan masuk ke ke modul tujuh yaitu mengenai strategi distribusi atau place gitu ya place strategy ada enam tujuan pembelajaran ya ada memahami pengertian konsep place itu apa kemudian memahami peranan perantara memahami pengertian pola dan tipe saluran pemasaran memahami sistematika pembentukan saluran pemasaran memahami dinamika saluran pemasaran dan mampu merancang saluran pemasaran untuk satu produk ini tujuan pembelajaran untuk ini ada tiga ada tiga subchapter ya boleh dikatakan seperti itu ada tiga subchapter yang akan kita bahas yang pertama adalah pentingnya perantara dalam saluran pemasaran maaf ini salah sebelum kita masuk saya mau terima kasih